Sampai jumpa di video selanjutnya. Usai dimintai keterangan, petugas mendapatkan informasi bahwa minibus yang ditumpangi oleh keempat orang tersebut merupakan travel gelap yang mengangkut penumpang yang hendak mudik dari Bekasi menuju Sumedang. Menurut Kanit Patwal Polresta Bandung AKP Tohir Muhyiddin, para penumpang yang berjumlah tiga orang tersebut sudah membayar ongkos sebesar 200 ribu rupiah per orang untuk perjalanan dari Bekasi menuju Sumedang. Namun guna mematuhi aturan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, petugas terpaksa harus menindak tegas yakni dengan memutar balikan kendaraan tersebut untuk segera menuju ke daerah asalnya. Sebelumnya, petugas pun sempat memberhentikan sebuah kendaraan pribadi syarat penumpang yang datang dari Jakarta dan hendak menuju Tasik Malaya. Saat dimintai keterangan, setiap penumpang yang berada di dalamnya tidak saling mengenal satu sama lainnya dan mengaku sudah membayar ongkos sebesar 800 ribu rupiah per orang untuk sampai ke Tasik Malaya. Setelah kita cek ternyata mereka dikenakan tarif 200 ribu per orang dengan jumlah tiga orang dari Bekasi menuju ke Sumedang. Jadi tindakannya seperti apa? Nah, selesai arahan dari Bapak Kasat Lantas, untuk kejadian seperti ini kita selesaikan dengan tilang dan dia akan diputar balikan kembali ke tempat asalnya. Memasuki hari ke-12 operasi ketupat 2020 atau satu hari menjelang berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Bandung Raya, petugas kepolisian masih melakukan penjagaan super ketat di sejumlah titik perbatasan seperti gerbang tol Cilenyi ini. Hingga kini petugas kepolisian saat lantas Polresta Bandung sudah memutar balikan ribuan kendaraan yang hendak mudik.